Saudara kemarin Wakil Ketua Komisi 10 DPR Dede Yusuf mendesak Permendikbut Ristek No. 2 2024 dicabut sebelum penerimaan mahasiswa baru. Hal ini dinilai menjadi pemicu kenaikan uang kuliah tunggal. Tadi kebelahan di dalam kami sudah menyampaikan memang ketika respon ini adalah ada dua hal ya. Pertama PTNBH dan kedua adalah yang Permendikbut 02-2024 yang cukup bikin rame sehingga kesimpulan kami sepakat kita mendesak pemerintah mencabut dan merevisi Permendikbut 02-2024 sebelum penerimaan mahasiswa baru. Nanti kami persilahkan pemerintah untuk menanggapinya. Demikian, terima kasih. Dari lima universitas negeri di Indonesia kami coba melihat perbandingan biaya UKT 2024. UKT tertinggi ada di UGM yang mencapai 20 juta rupiah. Sementara rata-rata UKT di UGM 4 juta rupiah. Di Universitas Erlangga UKT tertinggi 25 juta rupiah. Sementara rata-rata UKT di UNER adalah 5 juta rupiah. Dan di IPB UKT tertinggi 25 juta rupiah. Sedangkan UKT rata-ratanya kisarannya 5 juta rupiah. Di UI UKT tertingginya 20 juta rupiah. Sementara rata-rata UKT di UI kisarannya 8 juta rupiah. Kita geser ke IP ITB. Nah UKT di sana mencapai 15 juta rupiah yang tertinggi. Dan rata-ratanya 5 juta rupiah. Kita lihat perbandingan biaya iuran pengembangan institusi 5 universitas pada 2024. Di UNER, iuran pengembangan institusi ada di kisaran 270 juta rupiah. Sementara rata-ratanya di kisaran 60 juta rupiah. Di IPB tertinggi ada di kisaran 225 juta rupiah. Sedangkan rata-ratanya 60 juta rupiah. Kita geser ke UI, iuran pengembangan institusi atau IP tertinggi mencapai 160 juta rupiah. Sementara rata-ratanya 48 juta rupiah. Di ITB tertingginya 140 juta rupiah, rata-ratanya 70 juta rupiah. Sementara di UGM tertingginya 50 juta rupiah, rata-ratanya 25 juta rupiah. Sebelumnya Ketua BEM Universitas Jenderal Sudirman, dirapat dengar pendapat umum bersama Komisi 10 DPR menyebut kenaikan UKT di Universitas Jenderal Sudirman 500 persen dan memberatkan mahasiswa. UKT di unsut ini naik melambung sangat jauh tinggi. Naik bisa 300 sampai 500 persen. Contohlah di fakultas saya sendiri, saya dari fakultas peternakan, itu yang sebelumnya 2 juta 500 rupiah, sekarang naik menjadi 14 juta. Itu tingkatan paling tinggi. Bagaimana kita tidak marah dengan hasil seperti itu? Akhirnya di tanggal 3 Mei kemarin itu kita audiensi terakhir dengan pihak rektorat. Sebelumnya prateraktor nomor 6 tahun 2024 sudah dicabut. Ini adalah peraturan yang mengatur tentang UKT ini. Dicabut diganti dengan peraturan rektor nomor 9 tahun 2024. Tetapi digantinya pun menurut kami itu masih belum menjawab segala tuntutan kami. Contohlah balik lagi di fakultas saya, itu hanya turun untuk golongan terbesarnya. Untuk golongan terbesarnya hanya turun 81 ribu. Itu benar-benar menjadi keresahan kami. Sementara mengutip data dari Kemendik Butristek, distribusi uang kuliah tunggal mahasiswa 2023 kelompok rendah di level 1 dan 2, sebesar 24,4 persen. Lalu 69,7 persen masuk ke UKT menengah, kelompok 3 hingga 7. Dan 5,9 persen masuk dalam UKT tinggi di kelompok 8 hingga 12. Lalu di tahun 2024 sebesar 29,2 persen mahasiswa masuk ke dalam UKT rendah atau kelompok 1 dan 2, sebesar 67,1 persen dalam kelompok menengah atau kelompok 3 hingga 7. Lalu 3,7 persen populasi mahasiswa di Indonesia masuk ke dalam kelompok UKT tinggi atau di kelompok 8 hingga 12.